Guys, jadi hari ini kita bakal reaction Dafuk Boom guys Itu kenapa speaker main sama titan kameramen bertarung Makanya mereka udah baikan guys Jadi guys, kita bakal lantan videonya Skibidi Toilet Episode 62, 63, dan 64 Dan satu Skibidi Toilet Multiverse Gimana ada Skibidi baru yang dari dunia lain gitu ya Kayak Marvel-Marvel gitu lah guys Jadi ada Skibidi di dunia lain guys Nah, kalau kita lihat disini episode 62 Kenapa masih ada kakek ini guys Oh ya bentar dulu Dia udah di upgrade ya guys Pake speakernya Titan TV Man Guys, gila Dan sebelum kita nonton guys Pastikan kalian semua udah tekan tombol like dulu ya guys Karena ini videonya keren banget Karena satu like, semangat satu langkah Kebaikan kalian menuju surga guys Yang nge-like, hati-hati kata dicari Pocong Let's go everybody Hah? Oh, eh, itu gergaji kan guys Kenapa si kameramen di gergaji? Apa yang tadi di gergaji guys? Mantap, eh, ntar dulu Tadi aku lihat ada orang jalan di sampingnya guys Tuh, kalian lihat gak? Oh, aku kira si Dafuk Boom Ternyata cuma kameramen biasa yang lewat guys Kita lihat-lihat ya guys Kayaknya biasanya ada kayak easter egg Ister egg rasi ya Yang tersemunyi pasti guys Oke, ini kameramen biasa ya guys ya Terus dilempar nih skibidi mini guys Dilempar, langsung meledak guys Dia bingung kah? Kenapa dilempar? Wais, apakah itu Waduh, Sarbu kameramen sama skibidi-skibidi dajl guys Terus ada skibidi helikopter Dia memiliki senjata baru kayaknya itu ya guys ya Wais, wuuuuh Eh, aduh, apa jangan-jangan TV Man udah mati guys Soalnya jarang banget sekarang kelihatan si TV Man ya guys ya Tuh, soalnya ini si skibidi kakek-kakek ini Tuh, dia memiliki speaker yang ada di dadanya si TV Man itu guys Apakah sudah dipretel dan akhirnya dimasuki Oh, ini si profesor guys Waaa, pake speaker Waaa, pake headset guys Untung aja pake headset ya guys ya Waduh, serang lagi nih kota-kotanya guys Apakah bakal hancur lembur? Apakah bakal ada penolong dari skibidi toilet multiverse guys Dari dunia lain? Perang, dar, dar Itu siapa nembak guys? Itu bukanya kimia kameramen guys Waa, makin serang mukanya Kita lanjutin skibidi toilet episode 63 guys Kita baca komen dulu ya guys ya di videoku yang kemarin guys Bang Frost, nanti bakal ada kameramen yang bergabung sama skibidi toilet guys Skibidi toilet flash bang Hah? Gak malah itu skibidi bergabung sama skibidi toilet yang flash Hah? Emang iya guys? Coba komen lagi di bawah kira-kira di next video bakal ada apa lagi guys Frost, nanti ada yang nolong namanya Radioman yang punya dua senyata pisau di tangannya bang Dia kuat banget Hah? Gimana tuh guys? Aduh, berlama-lama kita bakal tonton langsung aja videonya ya guys ya Aduh ya guys Apa nih guys? Hitam guys Wih Wih Tembak-tembak kayak gini enak banget guys pake senyata stupor otomatis guys Tembak-tembak Apa itu? Langsung mati guys baru aja kita punya senyata flashnya guys Kira-kira ada yang tau gak nama senyata kita itu apa guys Senyata apa itu guys? Terus ada yang lari kameramen Wah pada diserang guys markasnya kameramen udah diserang sama skibidi toilet Dajal Wah kasihan banget guys Wah ternyata ternyata Ini cabang ini lebih OP guys ya Jadi sekarang kakinya tuh udah tajam-tajam Udah gak kayak kelabang-kelabang yang kemarin Yang video-video sebelumnya tuh yang gak terbuat dari baja guys Ini baja guys lebih kuat ya guys Jadi tembak sama kameramen Oh ini kalian bilang kah? Wih beneran guys katanya tadi guys Ada stadioman yang punya pedang 2 Oh OP Lumayan OP sih guys Eh ditolong gak mau Dia minta tolong gak mau ditolong sama radioman Emang sempat radioman ini guys Awas kok ya Wih tuh kan senyatanya Itu kan senyatanya guys Senyatanya tadi dipake buat nembak-nembakin si spididi Dajal Yang tadi menyerang markas dari kameramen ini guys ya Bayangin aja guys Udah gak ada satu senyata lagi Tapi ada 1, 2, 3 Pasti di sebelah sana ya guys ya Wih pake tank kayak gini coy Wih bener kan 3 guys senyatanya guys Ini pake tank baru Wih dibating sama dia Wih ini ada yang tau gak namanya skididinya apa Soalnya kalo aku liat ini serem banget skididinya guys Cui tuh liatnya guys Soalnya dia punya roket Ini kayak roketnya titan speakerman gak sih guys Terus dia pake headset Karena kenapa? Karena nanti kalo speakerman ngelawan dia Dia gak bakal mati guys Karena dia udah pake headset Wow OP sekali Terus dia pake armor juga guys Jadi gak segampang itu buat ngalahin ini guys Armornya toilet ternyata guys dari samping Wih 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 Ditembak-tembak Nice 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 Apaan tuh Senjata apa tadi guys Hah What 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 Ini kan tadi Udin bilang guys Yang skibi toilet flash itu bergabung sama kameramen Untung aja baik ya guys ya Dan senjatanya tuh udah diupgrade juga pake ini guys Pake apa Tembakan WC guys Wah gila OP sekali Ya pribadi diketawain guys Lah Ah Ditembak lu ngapain ngecek-ngecek Gua rasain tuh Lagian ya guys ya Menurut kalian apakah ini adalah Lebih OP daripada speaker-speaker titan Atau kameramen titan Soalnya kalau menurutku ini paling OP sih guys Soalnya gerakannya keceng banget Gak ada yang bakal bisa liat ya guys ya Wih Sensor guys Sensor guys Sensor guys Tangannya gak boleh ditiru ya guys Jangan ditiru guys Wih Buta matanya guys Langsung dikasih speaker men Meninggus Ada yang nancep coy Itu kalian liat gak Tangannya si medium speaker men Ini udah putus guys Kalian liat ya guys Ini kayak kerangkanya udah putus Cuman dia ditusuk sama si skibidian tadi guys Wow Ini bakal keren sekali pertarungannya mulai saat ini ya guys ya Udah ada banyak sekali karakter karakter baru Dan sampe perang besar guys Nuklir kah Oh my god Untung aja ditembak ya guys ya Itu harusnya meletak dong Kan meletak ya guys ya Ditembak guys Harusnya meletaknya gede Wih Ini speaker titan men Eh maksudnya itu kameraman titan Ini speaker titan Terus ini kapal-kapal apa Kapal-kapal tempur mana ini guys Wow Terus bawa pistol lagi depannya guys ya Apa ini Padahal mau nyerbu markasnya skibidian toilet Apakah mereka udah tau markasnya guys Gimana nih menurut kalian nih Apakah ini udah mau tamat Karena ini udah episode 63 ya guys Aku bakal bacain komen kalian di videoku yang sebelumnya dulu guys Tentang episode 64 Banyak kali kemarin komen soalnya Bang episode 64 nanti bakal ada skibidian toilet oven Hah masa sih Kalo open gimana jadinya guys Penasaran aku skibidian toilet open Ada gergajian di dalam opennya What Kayak mana itu guys Bener gak katanya zaipul ini guys Proses episode 64 bakal ada skibidian toilet Yang naruh bom bunuh diri di badannya bang Wah langsung aja deh guys Penasaran sekali aku kayak mana itu ya guys Jadi dia naruh bom di dalam badannya Terus apa yang terjadi Coba kalian komen lagi guys Di episode 65 bakal ada apa Di episode 66 bakal ada apa Nanti aku bakal bacain komen kalian ya guys ya 67 apa 68 apa Pokoknya kalian komen aja di video frost demon ini guys Nanti aku kasih love Aku bakal bacain komen kalian ya guys ya Kita liat guys Apa yang terjadi disini Eh ini apa nih Kamu langsung aja nih Ini skibidian toilet kabur kok kabur Wow Ini kan yang kalian bilang skibidian toilet open Ada gergaji bener guys Bener guys Kata-kata saya pulang dulu guys Wow Wow Wih Wih kayak tang ya guys ya Kalo kita liat dari badannya Soalnya berat juga nih bawa open Nose nya juga dipake nose Kayaknya gak bakal bisa terbang ya guys Soalnya saking beratnya guys Untung titan speakerman datang Ditembak-tembak Memang kameramen titan ini udah opi sekali guys Udah kayak Thor guys Palunya itu loh yang bikin dia kuat banget Jadi sekali geplok juga Pasti meninggal guys Enggak Wah itu g-man kenapa kabur guys Ada liat gak Nah itu g-man nih kanan belakangnya Dia ketawa Oh dia kayaknya ketuanya gak sih Kayak wakil jendralnya gitu guys Dan kaptennya adalah si Scientist skibidian toilet Yang profesor Nah rajanya mungkin belum keliatan ya guys Kayaknya setuju gak Kalau raja dari skibidian toilet ini belum muncul Wih dia guys Yang kalian bilang Skibidian toilet yang Bom bunuh diri Soalnya disini ada bom guys Tiga lagi coy Wuhh di bong sama Untung aja punya tameng kayak gitu guys Tameng hologram Terus diapain sama titan Sekali jotos Eh di flash sama titan speaker Udah kelar Hah Wah Wah bom bunuh diri Bom bunuh diri Tidak Apakah bakal terjadi Apakah bakal hancur Kayak gitu doang Redakannya guys Ada liat gak Quick food Ini berarti di kota ya guys ya Terus untung berhasil diselamatkan guys Terus ada siapa lagi Wah ada Ada itu nih Ada helikopterman Helikopterman Ditembak Hancur Mantap Terus yang lain pada mantap juga guys Eh Ini apaan guys Jangan senang dulu Liat itu Kayak gitu mungkin ya guys ya Oh disuruh nyerbu ke sana guys Oh jadi dia berkualang Memang membasmi Kejahatan yang ada di dunia ini guys Oke oke Jadi sampai sana aja dulu episode Skibidian toilet ya guys ya Sekarang Misalnya kita bakal ngeliat Skibidian toilet multiverse Pasti banyak sekali yang komen kemarin Bang skibidian multiverse bang Bang multiverse skibidian Keren banget bang Ada jam Hah jam gimana itu guys Bang bro skibidian toilet multiverse Wah langsung aja lah guys Kita bakal tonton ya guys ya Animasinya dome studio Jadi ini bukan canon character Jadi cuma character Dari multiverse lain ya guys Jadi beda cerita sama Yang punya nya davuk boom guys Jadi kita bakal tonton dulu ya guys ya Oh disini nih Speaker sama kameramen titan Sama aja guys ya Suara Ush Ini baru guys skibidian toiletnya guys Itu skibidian toilet magnet coy Kita liat Dikejar sama dia What belakangnya guys Jadi mereka ini bakal misahin Antara kedua titan-titan ini guys Belen gak jadi satu lagi Wah Wah Parasit Parasit No No Eh Eh No 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 Yes Apa yang terjadi guys Titan speaker man udah dirasukin Dan kira-kira dia bakal menjadi jahat Apalagi Kalau dia beneran menjadi jahat Ini bakal menjadi boomerang sekali Buat kita para kameramen guys Soalnya itu paling kuat kan Kameramen titan man itu Punya palu Thor Waduh Dikejar lah sama Wih giliran sekarang guys Ini pada perang Kau sini guys ada Si skibidian-skibidian toilet dajl guys Wah ini yang cair sama ini guys ya Wah Sekali pukul Wih yang baru Wah Wah Ini dia skibidian toilet dari multiverse Datang menyelamatkan dunia skibidian toilet guys Street set Oh ini kayaknya kalau gak salah Ini jam-jam-jaman dulu gak sih guys Sama topi jaman dulu kayak gitu guys Para pada era Albert Einstein Jadi pada bikin kayak gini guys ya Wih di jam-jam becker jaman dulu guys Terus tuh Wih Masih gitu liat apa guys Soalnya dia kalau palu kayak gitu juga guys Ada Wih Kalian liat gak Ini kameramen lampu jaman dulu guys Eh bukan Ini jam guys dalamnya guys bukan lampu guys Cuman dimasukin ke dalam tapung gitu guys ya Dan disini kameramennya kotak Cuman dari multiverse lain menyelamatkan guys Keren 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 Terus dia ngapain nih Jurusnya apa guys Tak 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 Eh Wah Wah Hah What What Jurusnya adalah memberhentikan waktu Wow Ini paling OP gak sih Kalau bisa dibilang Bahkan skibidian toilet yang gerakannya cepet pun Bakal bisa diberhentiin waktunya sama si Timerman guys Wah Wah ada waktunya guys Gak sama lamanya guys Terus Oh Para kameramen gak beku guys Jadi dia bisa digerakin guys Yang pake jam Oh jadi yang punya jam Itu gak bakal kepengaruh sama Skillnya si timerman ya guys ya Dimasukin Masukin Dimasukin bom semua Dan diledakin bentar lagi guys Let's go Bentar lagi selesai waktunya dibalikin Nice Sudah gerak lagi Langsung dibom Boom 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 Pusat Gaya dia keren banget guys Wiss OP gak sih Ini menurutku udah paling OP sih guys ya Dia bisa berhentiin waktu Mau lu segede apa Sekecil apa Ini timerman Kalau berhasil dikendalikan sama para sitman Gawat Gawat banget guys Bakal jadi comeback ya guys ya Mantap Ini apalagi nih Ini pada bergabung ya guys ya Wiss Dari dekat ini deh guys Ini kita belum melihat Skillnya dari ini Ini Kira-kira skillnya apa Kameramen mah kita udah tau ya guys Sama ini udah tau guys Itu timerman yang kecil Dia mau ngapain tuh guys Dia udah ngeluarin skill apa enggak Kayaknya belum deh Wah udah diberitir waktunya guys Sama si timerman guys Let's go Waktunya cepat Cepat Jadi kan dia nembak Pelurunya diberhentiin Terus dia dipindahin Dia jadi senjata makan Piannya Eh Atau ini yang nembak ya Ini saat alien timer guys Dia bisa ngangkut orang kan Wiss Wiss Skill lagi lah Di ulti guys Di ulti lagi guys Eh kabur guys Ya Ya kenapa kabur Eh 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 Iya Apa yang malah pada joget guys Di dalam pesawat guys Bisa-bisanya Kita lagi perang guys Malah joget guys Kameramen Kameramen lu yang bener dong Lu jangan joget-joget kayak gitu mulu guys Ini kemana nih guys Uh markasnya Buset Markasnya terlihat sekret Kayak Harry Potter guys Jadi ini jambackernya ya guys ya Wiss Ini cewek-ceweknya pelayannya ini guys Kita lihat Wiss Ini kah rajanya disini Di multiverse ini Apa ini cuman generalnya aja Coba kalian komen di bawah ya guys ya Tapi pastinya kalian semuanya yang nonton video ini Dan tekan tombol like ya guys Sekarang ini animisinya keren banget Karena setelah disempatnya Sebelum langkah kebagian kalian menuju surga Yang kalian kasi-tik kalian akan dicari Pocong Huu Hahahaha Ini kan sama nih Kayak gini nih guys Kepalanya guys Tapi ini apa Tumbuhan kah Wah Wah dokter strange Dia bisa membalikan waktu Jika di multiverse ini Kameramennya pada OP guys Jangan Disitu Jangan disitu Malah bertarung deh guys Eh Eh Ada panggilan lagi Ada radar guys Apaan tuh Hah Ada apa guys Wow Jila Ini What Skibidis coolman Yang bergabung sama tong Terus ini ada chain sawman Ada sawman Wah buset Ini bakal OP sih guys Bakal terjadi perang besar Siapa yang datang Siapa itu What Ini ke masa lalu guys ya Balik lagi ke masa lalu Ada apa nih guys Wih TV man cewek Dia malah sempet aja Dada-dada ya guys ya Padahal lagi ngelawan Skibiditoi Liat emas Waduh Wih Serem banget Sumpah dari sodetanya pun Ngeri sekali nih guys ya Bener-bener mengerikan Oh my god Dia takut ngeliat Jumbeker Chainsawman What 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 the Flip Look at that bro Ini OP si Titan ini guys Gila emas coy Ditembak Wah OP sih ini guys Diberhentiin waktunya guys Chainsawman Apakah dia mau bales dendam ya guys ya sih Skibiditoi liat ini tadi guys Gara-gara ini guys Kan ini masa lalunya Terus Ini tembak lagi Sedar Kenapa gak langsung dibunuh aja guys ya Pakai gergaji-gergajinya dia guys Terlalu OP ini mah Ditembak lagi jeder Wush Dateng magnet guys Wush Hah Kalau si Titan Timerman ini Bisa ngendalin Skibiditoilet Kenapa gak dikendalin Semua aja guys Yang G-man Profesor man Profesor man Jadi biar keluar nih rajanya si Skibiditoilet guys Kita semua penasaran guys Wush Ditembak Nah ini dia Profesor man Langsung aja Kendalin bro Kenapa tadi tuh Ada apa ini coy Ini malah main catur Dia sempet-sempet Jatuh men Oh ini duelnya guys Duel yang tadi guys Di center dari belakang Gak mempan lah Ini terbuat dari emas Bos Ini G-man ini Apaan sih Ditembak Diberhentiin waktunya Hah Diapain tuh guys Hah Se OP itu loh guys Pantes aja Bila dimain catur yang lain Ini Profesor man Lagi-lagi Apaan lagi Hah What What One punch man Sekali pukul mati guys Fuck Apa gak langsung dipotong aja Kepalanya gitu guys Biar langsung mati guys Wush Kameramen titan Maju Terus ada pasukan Kameramen ya guys Banyak sekali guys Kenapa mereka semua musuh Oh jangan jangan Stop dulu Itu bukan musuh Oh dikira musuh guys Dikira musuh guys Hah Aduh Itu temen apa musuh guys Oh iya Aku lupa Kalau kameramen titan Ini dirasukin Sekali jurus Langsung mati guys Ini dia ngapain guys Dia emang hilang apa Mati guys Buru diri guys What What Hah Wah ada skibidi magnet lagi coy Waduh Gak serius Kenapa kabur gitu guys ya Apa yang terjadi guys Yaudah guys Coba sisanya Comment aja di bawah Di next video Kita bakal reaksi lagi Gijar Dimersi-dimersi yang keren lagi guys Untuk kalian Apa kelanjutan Dari multiverse ini Dan apa kelanjutan Dari versi Canon-nya Gijar Kemudian udah fukum Kalian komen di bawah Di next video Aku bakal bacain Dan langsung reaksi Bisa ternyata Kalian bisa lo keselitauan Masa-masa gurus Bye-bye Pernah